Soal kerangkeng manusia yang ditemukan di rumahnya, Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin memberikan penjelasan. Ia mengatakan kerangkeng itu awalnya dipakai untuk membina anggota pemuda Pancasila Pecandu Nerkoba. Terbit juga menyebut, sudah banyak yang tahu tentang kerangkeng itu dan bukan lagi menjadi rahasia. Hal itu disampaikan oleh Terbit saat menjalani pemeriksaan Komnas HAM di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 7 Februari 2022. Ia juga menyebut kerangkeng itu digunakan untuk pemuda Pancasila. Meski awalnya digunakan untuk pemuda Pancasila, namun seiring berjalannya waktu, ada warga yang kemudian meminta anggota keluarganya untuk dikerangkeng. Dikutip dari tribunews.com selasa 8 Februari 2022, lebih lanjut terbit menyampaikan kerangkeng tersebut sudah diketahui oleh aparat kepolisian dan BNN setempat. Bahkan masyarakat luas sudah mengetahuinya, sehingga bukan lagi menjadi rahasia. Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khoyrul Anna, menyatakan, penghuni kerangkeng manusia di kediaman Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin dipekerjakan di perkebunan sawit tanpa diberi upah. Hal itu disampaikannya setelah melakukan pemeriksaan. Komisioner Pendidikan dan Penyeluhan Komnas HAM, BK Ulung Habsara menambahkan pihaknya mengaku mendapatkan informasi mengenai sejarah kerangkeng manusia dalam pemeriksaan kali ini, termasuk soal metode pembinaan yang dilakukan tim pengelola kerangkeng hingga mengonfirmasi ikhwal kabar penghuni yang tewas. Termasuk soal metode pembinaan yang dilakukan tim pengelola kerangkeng hingga mengonfirmasi kabar adanya penghuni yang tewas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!